Sesudah selesai beramal, belum selesai itu urusan Yang dibesarkan, takut ini, jerih payah ini hilang Tidak berguna bagi Allah ketaatanmu Dan tidak mudarat membawa bahaya bagi Allah kemaksiatanmu Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu dari maksiat Adalah untuk kepentinganmu sendiri Di dalam Al-Quran, surat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri Dan juga jika kamu berbuat jelek, maka keburukan itu untuk kelakunya sendiri Jadi hadirin sekalian Kalau kita gini-gini ya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita Tahu persis ciptaannya Karena dia yang mendesain Baik lahir maupun batin Hardware maupun software Karena kita ini dirancang oleh Allah Didesain oleh Allah Allah tahu persis Apa yang bisa membuat kita bahagia Allah tahu persis Bagaimana ciptaannya ini bisa bahagia, bisa mulia, dan selamat Nah, diberilah perintah Jadi perintah Allah itu semata-mata supaya kita bahagia Perintah Allah itu semata-mata supaya kita mulia Perintah Allah itu semata-mata supaya kita selamat Ulang kembali kepada penciptanya Saya dilarang oleh guru saya mengganggu yang ngobrol Jadi kalau ada yang ngobrol saya bakal diam Bisa obrolannya penting Lebih penting dari ceramah Sudah Tapi kalau barisan paling depan gampang melihatnya Sekali lagi ya Kita ciptaan siapa? Kita diurus oleh siapa? Kita milik siapa? Siapa yang lebih menyayangi diri kita? Kita orang tua atau Allah? Orang tua sayang? Sayang Tapi tidak seberapa Dibanding sayangnya Allah Kita sayang kepada diri kita sendiri? Kenapa ragu-ragu? Kalau orang tua sayang jelas ya Kita sayang tidak pada diri sendiri? Eh belum tentu Ini jawabannya sederhana Banyakan mana Baca Quran atau baca WA Mana yang bekal jadi pahala? Quran atau WA Kalau orang berbuat maksiat Namanya Zolam tu Nafsi Dia menzolimi dirinya sendiri Nah Allah juga tahu Yang bisa bikin kita sengsara Karena dia yang mendesain Yang membuat kita jadi hina Allah pasti tahu Karena dia yang merancang kita Dan yang membuat kita tidak bisa pulang ke surga Allah tahu Nah disebutlah larangannya Jadi apa yang diperintahkan Allah tuh Semata-mata Supaya kita bahagia Mulia dan selamat Dan apa yang dilarang Allah Karena yang dilarang itu Bisa membuat kita sengsara Hina dan celaka Kalau diibaratkan Larangan Allah tuh Karena ada binatang berbahaya Makanya disuruh menjauhinya Nah sedangkan perintah Karena ada nikmat yang besar Maka diperintahkannya Celakanya Bukan celakanya Faktanya Nafsu itu Sebaliknya Nipunya tuh Dibisiki oleh setan Jadi setan tuh Membisiki kita Kendaraannya nafsu Nafsu itu Sebaliknya dia tuh Menganggap maksiat Sebagai sesuatu yang Membahagiakan Mengangkat derajat Dan Iya pokoknya versi dia Dan taat itu beban Itu versi nafsu Nah banyak orang yang gagal Karena dia kalah oleh Nafsu Nafsu Tes Mana yang kira-kira Bakal membahagiakan Solat tahajun Atau ngorok Mana yang disukai nafsu Tidur pulas Atau tahajun Mana yang disukai nafsu Saum Sunnah Atau kuliner Mana yang disukai nafsu Sedekah Seratus ribuan Atau lima ribuan Mana yang lebih khusyuk Solat Bu Atau dandan Nyebut lucu ke saya Lucu kan ternyata Ini tes serius Nah kita sering kalah oleh Nafsu Nafsu itu Cenderungnya membawa kepada Kemahsiakan Kecuali nafsu Yang dirahmati Allah Saya bacakan Sebuah hadis Sokhif muslim Ini Sokhif Duhai hambaku Dalam hadis kutsi Allah berfirman Wahai hambaku Andaikan orang yang pertama Sehingga yang terakhir Dari kalian Manusia Dan jin Berbuat setakwa Takwanya Sebaik-baiknya Hati Seorang diantara Kamu Maka yang demikian itu Tidak akan Menambah Kekayaanku Sedikit pun jua Artinya Orang mau soleh Sehebat-hebatnya soleh Gak nambah apa-apa Gak ngaruh Bagi kemuliaan Allah Sebaliknya Jika Jika Semua itu Berbuat Sejahat-jahatnya Perbuatan manusia Maka yang demikian Tidak akan Mengurangi Kekuasaan Kerajaanku Kerajaanku Sedikit pun jua Kecuali bagai Air laut Jika diambil Dengan jarum Begitu saja Dan ketika Dia angkat Jatuh juga Airnya Tidak ada Berkurang Sesungguhnya Hambaku Amal Perbuatanmu Aku Catat Untukmu Kemudian Aku Serahkan Kembali Kepadamu Maka Siapa yang Mendapat Kebaikan Hendaklah Ia memuji Kepada Allah Alhamdulillah Dan Siapa yang Mendapatkan Keburukan Hendaklah Ia Tidak Menyalahkan Siapapun Kecuali Dirinya Sendiri Jelas Hadirin Sekalian Jadi Mana Yang Harus Berterima Kasih Yang Bersedekah Yang Disedekahi Jawab Hadirin Jangan Bikin Emosi Mana Yang Paling Harus Berterima Kasih Yang Bersedekah Yang Disedekahi Dua Duanya Saking Ati-atinya Takut Salah Jadi Salah Betulan Dengar Pertanyaannya Mana Yang Harus Berterima Kasih Dua Duanya Yang Harus Paling Berterima Kasih Yang Paling Beruntung Siapa Yang Bersedekah Atau Yang Disedekahi Yang Bersedekah Yang Paling Beruntung Yang Ditolak Balak Yang Bersedekah Yang Dihapuskan Dosa Yang Bersedekah Yang Dilipat Gandakan Rizkinya Yang Bersedekah Yang Disedekah Ya Cuman Dapat Saja Dia Kalau Dia Berterima Kasih Dia Dapat Pahala Syukur Nah Jadi Untunglah Kalau Kita Ditakdirkan Bisa Beramal Tapi Amal Yang Diterima Itu Syaratnya Dua Satu Ikhlas Lillahi Ta'ala Dua Benar Sesuai Dengan Tuntunan Islam Amalnya Benar Haji Sedekah Niatnya Ria Tidak Diterima Niatnya Lillahi Ta'ala Tapi Nyolong Duit Orang Tidak Diterima Dua Duanya Harus Ada Tapi Yang Paling Besar Nilainya Dua Duanya Harus Benar Tapi Kunci Terpentingnya Adalah Niat Amalan Benar Niat Ini Rangenya Luas Bisa Jadi Besar Karena Besarnya Niat Bahkan Belum Sempat Beramal Saja Sudah Berniat Sudah Jadi Kebaikan Hebatnya Niat Nah Ibu Bapak Yang Baik Niat Itu Ada Tiga Tempatnya Dimana Nah Nah Gitu Kalau Nggak Tau Diem Di atap Oh Benar Daripada Salah Mening Diem Tapi Saya Lihat Ini Sudah Pada Tau Hanya Tawadu Bahagia Kan Di Awal Di Tengah Di Akhir Jadi Terjaga Niat Itu Di Sepanjang Waktu Karena Niat Awal Benar Di Tengah Belum Tentu Selamat Di Tengah Sedang Beramal Bisa Benar Di Ujung Selesai Amal Belum Tentu Selamat Harus Serius Ini Tekniknya Begini Di Awal Sebelum Beramal Yang Dibesarkan Itu Roja Harap Roja Artinya Harap Semoga Amal Ini Diterima Ya Allah Semoga Saya Ngurus Keluarga Ini Jadi Amal Ngurus Anak Ini Jadi Amal Semoga Saya Berdakwah Ini Jadi Amal Cuma Satu-satunya Harapan Dari Aktivitas Yang Kita Lakukan Adalah Diterima Karena Yang Penting Itu Bukan Amalnya Yang Penting Itu Diterimanya Ya Kan Bukan Melamarnya Yang Penting Diterima Yang Jadi Jodoh Diterima Sekarang Melamar Banyak Ada Yang Diterima Seperti Haji Haji Itu Penting Tapi Yang Paling Penting Itu Mabrut Kan Haji Itu Ada Dua Ada Yang Sah Ada Yang Mabrut Sah Banyak Tapi Belum Tentu Mabrut Solat Kita Juga Sama Solat Sah Tidak Tadi Subuhan Buduh Enggak Benar Ruku Sah Apakah Diterima Belum Tentu Kita Ma'allah Bahkan Ini Subuh Sekarang Gitu Setengah Lima Dan Setengah Nanya Ya Allah Bagi Ini Sarapan Apa Hasil Duk Allah Kayaknya Masih Tim Tapi Yang Di depan Itu Enggak Enak Sekarang Allah Kecil Kecil Ayam Apalagi Pakai Telur Puyuh Kolesterol Bisa Naik Allah Bahkan Itu Lagi Solat Subuh Hadirin Dan Happy Assalamualaikum Assalamualaikum Gak ada Rasa Salah Kira-kira Diterima Tidak Nah Sama Kita Harus Berusaha Keras Punya Amal Berjuang Untuk Beramal Tapi Apa Niatnya Ibu Sama Ya Ibu Kalau Dandante Berapa Menit Standarnya Wanita Wanita Kalau Udah Siap Berarti 20 Menit Baru Keluar Udah Siap Udah 20 Menit Dikit Lagi 10 Gak ada Dikit Lagi Yang 2 Menit Gak ada Ini Juga Udah Mau Keluar Masih 7 Nanti Balik Lagi Balik Lagi Ke Kaca Aneh Padahal Itu Itu Juga Wajahnya Tanya Bu Niatnya Apa Dandante Boleh Tidak Wanita Kelihatan Cantik Boleh Yang Tidak Boleh Itu Lelaki Ingin Cantik Wanita Ingin Kelihatan Cantik Untuk Siapa Bu Suami Suami Siapa Nah Ini Saya Dosa Menjebak Karena Saya Sudah Tahu Jawabannya Begitu Maafin Ya Bu Ada Kepuasan Batin Dengki Namanya Adirin Ini Puas Ya Tidak Ibu Ibu Keondangan Staker Kebek Pulang Dari Ondangan Keringet Bedak Udah Pudar Bulu Mata Udah Jatuh Di Hidung Itu Giliran Sama Suami Apa Apalah Tobat Pak Tanya Niatnya Apa Mau Azan Apa Niatnya Tanya Tanya Karena Kalau Enggak Enggak Jadi Kebaikan Buat Kita Sesudah Berusaha Meluruskan Niat Dari Beramal Nah Ini Harus Dua Seimbang Roja Dan Khauf Tetap Semangat Ingin Diterima Allah Si amalnya Pada Saat Yang Sama Takut Ilang Ini Pahalanya Takut Ilang Jadi Kalau Dari Awalkan Belum Diamalkan Jadi Yang Dibesarkan Adalah Roja Kalau Sedang Beramal Seimbang Nih Harap Dan Takut Karena Bisa Hilang Juga Pahala Salat Kita Bisa Hilang Pahala Sedekah Kita Sesudah Selesai Beramal Belum Selesai Itu Urusan Yang Dibesarkan Takut Takut Ini Jerih Payah Ini Hilang Umroh Berangkat Niat Lillahi Ta'ala Selama Umroh Semoga Diterima Dan Takut Tidak Ada Kedudukan Di Sisi Allah Selesai Umroh Jaga Nih Yang Hasil Nabung Lima Tahun Ini Yang Meninggalkan Keluarga Ini Jangan Sampai Hilang Gara-gara Pengen Dipuji Orang Karena Ada Yang Tawaf Tiap Tawaf Pasti Laporan Sama Teman-teman Tawaf Alhamdulillah Tadi Adalah Tawaf Kesembilan Kalinya Saya Bada Duhur Tawaf Itemnya Belum Hilang Kena Panas Matahari Capek Belum Hilang Ada 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 Laporan Sama Teman Sekamar Dia Bukan Siapa-siapa Halo Pada Mikir Saya baru Posting Ya Atau Didelet Astag Allah Bukan Tidak Boleh Posting Hadirin Ya Tapi Tanya Tanya Apa Apa Perlunya Saya Posting Ini Apakah Benar Ini Jadi Dakwah Atau Hanya Pamer Agar Orang Lain Tahu Terus Kalau Udah Tahu Gimana Ibu Punya Tas Baru Posting Padahal Tas Itu Nyicil 24 24 Bulan Apa Yang Lihat Bantu Cicilannya Terus Gimana Jadi Mulia Dengan Postingan Itu Justru Orang Jadi Curiga Ya Dari Dari Mana Ini Suami Kerjaannya Itu Ini Gini Malah Jadi Curiga Udahlah Nggak usah Segala Dipamer Pamer